Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sistem penggajian di kalangan ASN dan P3K di tahun mendatang Dikutip dari ayobandung.com Rabu 27 Desember 2023 Ini arti sistem grading pada undang-undang ASN, PNS dan P3K Golongan rendah, jangan khawatir gaji kecil Tahun 2024 mendatang, pemerintah berencana menerapkan sistem gaji tunggal Atau yang lebih dikenal dengan single salary Untuk para pegawai negeri sipil PNS Sistem gaji baru ini tidak hanya akan berlaku bagi ASN Tetapi juga untuk P3K yang sedang bertugas Faso Monorpa dari Kepala Bapenas mengungkapkan bahwa Rencana pemberlakuan gaji tunggal ini akan mulai efektif Setelah verifikasi seluruh data pada 2024 Meski demikian, penerapan skema gaji single salary tersebut Akan menerahkan sistem grading atau peringkat untuk seluruh level Badan kepegawai negara BKN juga menjelaskan bahwa Single salary akan menggantikan sistem sebelumnya Dimana PNS akan menerima satu jenis penghasilan Yang mencakup berbagai komponen seperti tunjangan keneja dan unsur jabatan Jadi single salary itu Menurut dokumen yang dipublikasikan oleh Badan kepegawai negara pada Agustus 2017 Terdapat konsep single salary Konsep single salary Yang mengacu pada sistem upah dimana pegawai negeri sipil PNS Hanya akan menerima satu bentuk penghasilan Yang terdiri dari berbagai komponen pendapatan yang berbeda Single salary yang akan diterapkan akan terdiri dari unsur jabatan Tunjangan, keneja dan kemahalan Penarapan tingkat atau grading dalam sistem ini akan digunakan untuk menentukan besaran gaji Berdasarkan berbagai jenis jabatan yang ada dalam lingkungan PNS Nantinya setiap grading atau tingkatan akan memiliki beberapa jumlah nominal gaji yang berbeda Meski berada dalam satu level pekerjaan yang sama Sedangkan untuk PNS yang memiliki jabatan yang setara Gaji yang diterima akan bervariasi tergantung pada penilaian faktor-faktor seperti harga jabatan Beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Slam pengumuman mengenai sistem single salary Beberapa program pendukung telah disiapkan berbagai bagian dari perencanaan pembangunan tahunan nasional Seperti penentuan target kemiskinan dan program penguatan tata kelola perencanaan serta clearing house Sementara itu Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Menjelaskan kebijakan single salary untuk PNS dan P3K Masih dalam tahap penelitian yang berkelanjutan Anas menyatakan bahwa penelitian ini harus Pada penentuan jumlah gaji dan konsep dari single salary Lebih lanjut, ia mengungkap jika konsepnya berkaitan dengan pendapatan yang sama bagi setiap ASN Namun hal ini dapat menimbulkan masalah karena perbedaan aktivitas kerja mereka Ia mencontohkan bahwa jika setiap ASN memiliki pendapatan yang serupa Hal itu mungkin menyulikan karena perbedaan jam kerja dan pola kerja yang berbeda Dalam konteks penerapan kebijakan penggajian ASN termasuk single salary Anas menyatakan bahwa regulasi pemerintah masih dalam proses penyelesaian Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang berusaha secara aktif untuk menyelesaikan hal ini Sebelumnya, Anas mengemukakan bahwa Penerapan sistem gaji tunggal ini akan beriringan dengan peningkatan gaji bagi ASN Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus memperhitungkan masalah fiskal Baik di tingkat nasional maupun lokal Baik, kita lanjutkan Anas juga mengajukan pertanyaan terkait penerapan single salary Dan peningkatan remunerasi ASN terkait dengan efektivitas dalam peningkatan kinerja para PNS dan P3K Baginya yang menjadi fokus ke depan adalah Bagaimana kinerja ASN dapat ditingkatkan melalui perbaikan pendapatan Terkait penghasilan PNS, pemerintah berencana untuk membaginya menjadi dua bagian Gaji pokok dan isentif Isentif ini akan bergantung pada kinerja organisasi dan individu Anas juga menyebutkan bahwa tunjangan akan disesuaikan melalui skema flexible benefit Sementara jaminan sosial seperti jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan diberikan melalui skema kontribusi Nah itu dia Bapak, ibu, ibu Nah kita Yang dimaksud dengan flexible benefit Merupakan upaya untuk memberikan akses terhadap benefit Yang diberikan sesuai budget yang diberikan Berdasarkan kebutuhan karyawan Sehingga apresiasi value benefitnya menjadi maksimal Benefit itu pendapatannya Demikian Berita terbaru tentang honorer yang bisa dibagikan Semoga ini menjadi harapan Yang terlaksana secepatnya Jadi bagi Honorer Yang akan diangkat Nantinya 2024 Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan Untuk itu Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Lebih dan kurang mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya